Salah satu tim sepak bola yang berlaga di Super Cup Asia, Adelaida United, berbagi ilmu dengan santri pondok pesantren imim Putra Moncongloe. Tim sepak bola asal Australia, Adelaida United, menggelar coaching klinik dengan santri pesantren imim di waktu segannya beberapa hari lalu di pondok pesantren imim Putra Makassar Moncongloe. Coaching klinik yang diikuti 20 anak santri berbakat dalam hal dunia sepak bola di pesantren imim Moncongloe mendapat ilmu yang berbeda dari tim internasional tingkat Asia. Mulai dari dribble bola, cara mengumpat, dan beberapa teknik lainnya. Meski hujan mengguyur, namun niat dari tim sepak bola Adelaida United ini tidak surut untuk berbagi ilmu dengan anak santri pondok pesantren imim. Durfajri Fadliluran mengatakan pertemuan ini sebagai bentuk persahabatan tim kesebelasan Australia, Adelaida United dengan santri pondok pesantren imim. Serta juga sebagai ajang untuk meningkatkan kemampuan atau skill persepak bolaan pada tim pondok pesantren imim. Durfajri menambahkan selain santri dari pesantren imim, coaching klinik ini juga dihadiri 20 anak panti asuhan. Sebagai upaya untuk memberi motivasi kepada anak panti asuhan agar dapat menjadi atlet sepak bola tanah air. Sementara itu perwakilan konsulat jeneral Australia, Seang Turner, yang hadir dalam kesempatan ini mengaku bahagia berada di kota Makassar, khususnya di pesantren imim. Kedatangan tim dan kedutaan ke Makassar bukan hanya sepak bola, akan tetapi lebih ke silaturahim dan ingin lebih jauh mengetahui kehidupan anak pesantren imim. Tim itu, tim Adelaida United, mereka datang untuk Super Cup Asia, jadi itu mereka main kemarin dan besok main lagi. Tapi mereka ada sedikit waktu bebas, dan untuk mereka itu penting melihat kehidupan di Makassar. Mereka tidak mau di stadium saja, mereka mau bertemu orang-orang, dan mereka akhirnya itu penting untuk membantu orang lain. Jadi hari ini mereka datang untuk mempera elak pembungan, dan ada coaching klinik untuk orang di sini. Dalam kesempatan ini juga, Adelaida United membagikan jersey dan bola kepada tim sepak bola pesantren imim, serta bantuan lain kepada Panti Asuhan Al-Amin. Bustamin Mustari, TV RISULESAL, Mewartakam.